Kepada Pak Dandim, masukan-masukannya dan solusinya Bagaimana tentang keamanan dan ketertiban Mengamankan masyarakat kita, keluarga kita yang ada di desa-desa Tentang masalah bahayanya COVID-19 ini Silakan Pak Dandim Terima kasih Pak Upati Baik yang terhormat, Pak Upati yang saya hormati Para peserta video conference pada pagi hari ini Dijinkan saya menyampaikan beberapa hal Yang langsung menyentuh kepada permasalahan yang ada di lapangan Seperti yang disampaikan oleh Bapak Upati Tapi sebelum itu izinkan saya juga menyampaikan beberapa hal terkait Apa-apa yang sudah kita laksanakan Jadi memang kami sudah maksimalkan dari level bawah Pak Upati Itu dari Babinsya dan Dan Ramil Baik di desa, di kecamatan maupun di pos-pos perbatasan Itu memang sudah kita dibatkan semua anggota kita Nah, hal yang menarik di sini adalah Yang ingin saya sampaikan kepada kita Bagaimana mengkoneksikan pos-pos di perbatasan khususnya Dengan pos-pos yang ada di kecamatan dan yang ada di desa Ini penting karena apa? Karena data dari pintu masuk pertama kepada pos-pos yang ada di kecamatan Ini berkaitan dengan banyaknya pemudik yang masuk ke Pohewalimandar Tentunya data yang kita harus miliki itu harus valid Terutama dari pos terluar perbatasan kemudian pos-pos di kecamatan dan desa Monitoringnya, karena sama-sama kita tingkatkan Karena saya lihat Pak Bupati sudah membentuk tim-tim di kecamatan Yang diketuai oleh beberapa kepala dinas Nah, ini yang perlu kita tambahkan lagi untuk anggotanya Pak Bupati Jadi disingkrukan dengan anggota kami, Bang Bisa maupun dari teman-teman dari Polres Khususnya di Babinkan Tipmas Itu yang pertama Kemudian yang kedua Dukungan APD Ini mohon maaf kepada Bapak Ibu semua Dukungan APD bagi petugas Ini yang juga perlu kita perhatikan Ada hal menarik yang tadi malam saya dapatkan Khususnya bagi petugas keamanan Jadi ini yang terjadi di kita Pak Bupati Jadi ada keluarga kita itu melaksanakan check-up kesehatan Karena berkaitan dengan misalnya check-up kehamilan Ini yang kami dapatkan tadi malam Dan petugas kesehatan ada di satu tempat di polman ini Yang tidak menerima Karena apa? Karena suaminya adalah petugas di perbatasan Nah ini jadi menarik Nah itu bisa tidak bisa menjadi perhatian untuk merasakan berobat bagi keluarganya Itu yang kedua Ini kejadian nyata yang tadi malam saya dapat Kemudian Bapak Ibu sekalian Sepertinya dihadapkan dengan tren Peningkatan orang-orang yang positif COVID-19 ini Baik di prevensi Sulawesi Selatan maupun di Sulawesi Tengah Dan banyaknya orang-orang yang datang ke Kabupaten Kualiwali Mandar ini Tentunya kita ingin tindakan ini akan kita naikkan sedikit menjadi sedikit represif Walaupun pelaksanaan represif ini tetap dihimbau dengan cara yang santun kepada masyarakat Nah ini memang perlu kerjasama arat lagi Antara semua stakeholder Baik itu teman-teman dari Pemda Baik yang ada di kecamatan Yang ada di desa Kemudian PNI Polri sendiri Beserta dengan tokoh-tokoh adat Tokoh-tokoh agama juga Ini memang harus kita libatkan Kenapa saya ambil sedikit kata represif Karena memang ada beberapa kecamatan Dan beberapa desa yang masih Tidak mengindahkan Surat edaran Tidak mengindahkan hal-hal yang sudah Bolak-balik kita sampaikan Terutama kegiatan ibadah Kemudian kegiatan berkumpul Nah ini akan sangat erat Kaitannya dengan tim monitoring Yang akan kita perkuat lagi Khususnya yang ada yang sudah dibentuk oleh Bapak Bupati Itu kita masukkan Organisasinya itu dilengkapi sekali Kemudian di mapping daerah-daerah mana Kecamatan-kecamatan mana Desa-desa mana yang masih Melaksanakan kegiatan-kegiatan Di luar imbuan yang sudah kita laksanakan Kita hadir di situ Misalnya sholat Jumat Kita hadir di situ Kemudian kegiatan malam Kita hadir di situ Jadi masing-masing kepala desa Masing-masing tim yang sudah dibentuk itu Sudah di mapping permasalahan yang ada di kecamatannya Kemudian kita duduk sama-sama Apa langkah yang kita akan ambil Karena ini sangat penting Karena tadi memang beberapa tempat Masih tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti itu Jadi perlu penguatan-penguatan Sampai di level kecamatan Bahkan di level desa Untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti itu Saya paham kendala yang paling banyak Ini saya lihat bagaimana isolasi mandiri itu Dilaksanakan oleh keluarga Nah ini juga perlu sampai level ke bawah Babin saya, Babin Kabupaten Mas Kemudian kepala desa memang memiliki data yang valid Disertai dengan peralatan yang mendukung Atau memadai untuk memonitor Teman-teman atau warga polman Yang sudah kembali ke polman Kemudian dia melaksanakan isolasi mandiri Ini sangat menjadi kendala kita Tapi saya yakin Apabila data yang tim Sampai di level desa kita miliki Sehingga kita bisa melaksanakan monitoring Secara umum kita memang perlu mapping kembali Terima kasih juga Pak Bupati sudah membentuk tim di kecamatan itu Hanya saya perlu tambahkan untuk penguatan-penguatan Bergabung dengan semua stakeholder yang ada Baik di kecamatan maupun di desa Ini mungkin yang dapat saya tambahkan Pada kesempatan yang sangat baik ini Sehingga kita bisa melaksanakan penguatan-penguatan Terhadap gugus tugas yang sudah dibentuk Dihadapkan dengan banyaknya permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan Karena memang permasalahan ini akan menjadi semakin banyak Banyak dihadapkan dengan peningkatan kasus Baik secara nasional maupun Provinsi-provinsi yang berpatas dengan provinsi kita Terima kasih Itu mungkin dapat kami sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak Dandim Saya ucapkan atas masukan dan saran-sarannya Insya Allah kita akan Ketindah lanjut di ke depan Karena format susunan Kita ini sudah lengkap Polewali Mandar TV Media informatif pembangunan daerah